Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's get started Jadi, tujuan pembelajaran dari speaking ini adalah Teman-teman harus bisa mengidentifikasi Kosa kata tentang jenis makanan dan juga minuman Kemudian, di akhir pembelajaran Teman-teman harus bisa menyebutkan Makanan dan minuman Yang disukai Maupun yang tidak disukai Oke, mari kita mulai Nah, kali ini Kita akan belajar tentang Jenis-jenis makanan Kita akan mempelajari Apa saja sih jenis-jenis makanan itu Oke, teman-teman Kita mulai ya Repeat after me Scrambled egg Repeat after me Scrambled egg Atau Biasa kita sebut dengan Telur orak arik Next Cereals Cereals Atau Biasa kita sebut dengan Cereal Next Sandwich Repeat after me Sandwich Atau Roti berlapis Makanan selanjutnya Yaitu Hamburger Hamburger Repeat after me Hamburger Atau Biasa kita sebut dengan Roti isi daging Teman-teman pasti sudah pernah Memakan hamburger Ya kan This is so delicious Next Chicken soup Repeat after me Chicken soup Repeat after me Chicken soup Atau Biasa kita kenal dengan Soup ayam Next Roast chicken Roast chicken Repeat after me Roast chicken Atau Biasa kita sebut dengan Ayam panggang Next Ada Nasi Atau Rice That's right Rice Biasa kita sebut dengan Nasi Next picture Meatballs Meatballs Atau Biasa kita sebut dengan Bakso Next Sausages Sausages Atau Biasa kita kenal dengan Sosis The next Spaghetti Repeat after me Spaghetti Atau Biasa kita sebut dengan Spaghetti Nah Teman-teman Sekarang kita akan Mengenal Atau Mengidentifikasi Tentang jenis-jenis minuman The first picture Gambar yang pertama Ada Milk Atau Kita kenal dengan Susu Milk Susu Next Selanjutnya Yaitu Coffee Repeat after me Coffee Atau Biasa kita sebut dengan Kopi Selanjutnya Ada Yogurt Repeat after me Yogurt 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 Selanjutnya Ice cream Ice cream Atau Biasa kita sebut dengan Es cream It's so jealous Yes Ice cream Next Ice tea Atau Biasa kita sebut dengan Es teh Next Orange juice Repeat after me Orange juice That's right Orange juice Atau Biasa kita kenal dengan Juice jeruk Next Lemonade 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 Repeat after me Lemonade Atau Biasa kita kenal dengan Sari jeruk lemon Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Water Water Repeat after me Water Atau Biasa kita kenal dengan Air putih Atau Air mineral Nah Teman-teman Itu tadi adalah Jenis-jenis Dari minuman Nah Sekarang Miss Yanni akan Mengajak kalian Untuk Mengenal Ekspresi Suka Dan Tidak suka Atau Biasa kita sebut dengan Ekspresi Like And Dislike Oke Teman-teman Like Itu Artinya Suka Sedangkan Dislike Artinya Tidak suka Nah Untuk Mengekspresikan Suka Terhadap Makanan Atau Minuman Teman-teman Bisa menggunakan Keempat Ekspresi Ini Yang pertama Teman-teman Bisa menggunakan Ekspresi I like I like Bla 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 I love Bla 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 Ekspresi Yang selanjutnya Yang bisa teman-teman pakai Yaitu I enjoy Bla 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 And Bisa juga Teman-teman Menggunakan Ekspresi Yang nomor Empat I'm crazy About Bla 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 Nah Itu tadi Adalah Ekspresi Suka Sekarang Kita akan Pindah Ke ekspresi Tidak suka Atau Dislike Nah Teman-teman Juga bisa Menggunakan Keempat Ekspresi Dislike Nah Yang pertama Ekspresi Yang pertama I Dislike Repeat after me I Dislike Artinya Saya Tidak Suka Ekspresi Yang kedua Yang bisa Teman-teman Gunakan Yaitu I Don't Like I Don't Like Ekspresi Ketiga I Don't Enjoy I Don't Enjoy Ekspresi Yang keempat Atau ekspresi Yang terakhir Yaitu I Don't Think I Like I Don't I Like I Don't Think I Like Itu tadi Adalah Ekspresi Yang bisa Teman-teman Gunakan Untuk Mengekspresikan Kesukaan Dan Tidak Suka Terhadap Makanan Atau Minuman Nah Sekarang Miss Ini akan Memberikan Contoh How How do you say In English About Ekspresi Like And Dislike Look at The picture I Like Lemonade I I Like Lemonade Saya Suka Sari Jeruk Lemon Gambar selanjutnya I Dislike Yogurt I Dislike Yogurt Yang artinya Saya Tidak Suka Yogurt Gambar Selanjutnya I Like Spaghetti Saya Suka Spaghetti Selanjutnya I Dislike Chicken Soup I Dislike Chicken Soup Nah Teman-teman Juga bisa Mengganti I Dislike Dengan I Don't Like Atau I Dislike Atau I Don't Like Ya Teman-teman Ya Ekspresi Yang tadi Miss Yanni Ajarkan Ada Empat Teman-teman Bisa Menggunakan Salah Satunya I Dislike Chicken Soup Yang Artinya Saya Tidak Suka Soup Ayam Nah Itu tadi Adalah Ekspresi Suka Dan Tidak Suka Terhadap Makanan Dan Minuman Oke Everyone I Think That's All For Today's Lesson Thank You For Watching This Video Stay Safe Stay Healthy And Happy Study At Home Have A Great Day See You On My Next Video Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye